Ramadhan yang luar biasa Buat saya Saya bisa ngeluarin buku puisi Ruang doa Ini hasil perenungan dari membaca Al-Quran Saya baca terjemahannya Tadi udah cerita sedikit Lalu kemudian ini juga perjalanan Pembacaan Al-Quran saya di Tanah Suci Dari Umroh sampai Naik Haji Karena waktunya waktu itu berdekatan Hanya beberapa bulan dikasih kesempatan Sama Allah di tahun yang sama Saya berangkat Yang kedua bulan puasa ini Alhamdulillah Bisa kembali menjalin komunikasi Dengan bapaknya anak-anak Cute kan Setelah 10 tahun Setelah 10 tahun Itu yang seru sih Ketemu gak sengaja gitu Saya ke satu mall Bawa anak kembar yang satu Anak kembar yang satu lagi Emang sama bapaknya Bapaknya turun dari tangga Saya mau naik tangga Allah mempertemukannya di ekskalatur Terus 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 abis gitu Gimana ya Enggak aku langsung Langsung ajak salaman aja Ternyata sama ini kan Mangka segala macem Tapi Allah kasih hikmah lah ya Di bulan ramadhan ini Enggak tuh Saya gak marah Udah hilang marahnya Ya kali ya Udah 10 tahun Udah tenang Saya pikir Terus ada yang bilang sama saya Udah lah Jangan dibawa terus kebenciannya Jangan dibawa terus sakit hatinya Untuk anak-anak Untuk anak-anak Dan itu yang terbaik Untuk anak-anak Komunikasi Meskipun sudah berpisah Komunikasi dengan pasangan itu Tetap penting Karena Biasanya Selalu lewat yang Ngurusin anak-anak Atau lewat staff Saya udah nyimpen nomor teleponnya Bener-bener Saya block segala macem gitu ya Karena Saya gak bisa ngebayangin Tetap aja Mau gue delete aja itu Tapi Juga gak ada gunanya ya Dan Hidup terus berjalan Alhamdulillah Bulan ramadhan ini Itu salah satu berkahnya Ternyata saya bisa lebih Menenangkan diri saya Untuk urusan ini Dan Semua jadi lebih ringan Anak-anak juga Jadi lebih Lebih tenang lah Nanti juga mungkin Idul Fitri Untuk pertama kalinya Kita akan bertemu Dengan anak-anak Bareng gitu Tapi selama 10 tahun itu Mungkin ada Pasinya Dan orang-orang Sekarang Lu jangan menginap Amat-amat Amat-amat Enggak 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 Saya itu Ketika Memutuskan Memilih Seseorang Saya tidak Pernah ragu Tapi ketika Memutuskan Untuk meninggalkannya Itu juga Nggak nyisain Kukul Tapi Saya pengen Saya pengen Ramadhan kali ini Idul Fitri kali ini Dan umur Udah Udah Gocap Gitu Udah lah Udah Harus Lebih tenang Harus Lebih wise Harus Lebih bijak Harapannya Doain Soalnya Kadang-kadang Juga Petasan Injek Tiba-tiba Repet Tapi mudah-mudahan Semuanya bisa Lebih baik Masih Ada mediasi Lewat orang Gue buka deh Jadinya Udah Belum Belum Anak-anak Anak-anak Mas Ketir Dan Sar Anak-anak Cie Cie Recap 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 Aduh Anak-anak Luar biasa Tapi saya Ngeliat Betapa senangnya Anak-anak Ketika Ibu bapaknya Kemudian Jadi akur Jadi akur Mau ngobrol lagi Bisa Bisa Discuss Karena Ternyata Saya Akhirnya Saya selalu bilang Gue bisa kok Gedein anak sendiri Ngapain gitu ya Tapi ternyata Membesarkan anak itu Bukan hanya Soal materi Ada Ada Figur Ayah Ada figur Ibu Yang itu Harus jadi Cermin Bagi mereka Begitu Dan Mudah-mudahan ya Ngomong sekarang Ini kayak bijak ya Tapi mudah-mudahan Berkah Ramadan Ini nempel terus Ke saya Jadi saya lebih tenang Dalam menghadapi Masalah ini Apaan sih Cia-cia Udah Cukup ya Masalah ini Ternyata Ternyata